Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channelnya Jusak Jai Welcome back to my channel Oke teman-teman, dimanapun teman berada Di edisi kali ini, Jusak ingin berbagi kembali salah satu tutorial Yang pastinya masih seputaran Youtube ya teman-teman Nah, di edisi kali ini, Jusak ingin berbagi tutorial Bagaimana cara kita memasang layar akhir di video Youtube kita teman-teman Nah, kalian pasti pernah menonton video Youtube ya Yang di akhir-akhir video itu seperti ada permunculan layar-layar akhir Nah, kalau kalian masih penasaran bagaimana sih yang disebut dengan layar akhir Nah, jangan lupa kalian terus menonton video ini Oke teman-teman semuanya, sebelum Jusak melanjutkan bagaimana cara memasang layar akhir di video Youtube kita Teman-teman, jangan lupa kasih dukungan kalian dengan cara menonton surat channel ini Kasih tombol loncengnya, kasih share juga dan jangan lupa kasih komentar kalian di kolom komentar yang telah tersedia di video Youtube ini teman-teman Oke, supaya tidak banyak membuat waktu Jusak langsung memberitahukan kepada teman-teman Bagaimana sih cara yang namanya memasang layar akhir di video Youtube Inilah tutorialnya Oke teman-teman sekarang Jusak akan segera masuk ke tutorial bagaimana cara memasang layar akhir di video Youtube Nah, untuk teman-teman semuanya, perhatikan caranya atau tutorialnya Supaya teman-teman nanti sudah memperadakan cara memasangnya di video Youtube teman Oke, langkah yang paling utama teman-teman kita harus langsung masuk yang namanya ke aplikasi Chrome Oke teman-teman, kita langsung cari langkah pertamanya yaitu aplikasi Chrome Nah, langkah utamanya Oke, ini sudah ada di layar, ada aplikasi Chrome, kita pencet saja Oke, setelah itu ada muncul pencarian ya Di pencariannya kita langsung ketik yang namanya Youtube Desktop Oke, Youtube Desktop Oke, habis itu langsung kita masuk saja Nah, setelah masuk kita akan langsung masuk ke login Nah, ini ada login, ada login Youtube ya Nah, kita klik saja login Youtubenya Oke Nah, dari login-login nanti akan muncul seperti ini teman-teman Nah, halamannya akan muncul seperti ini Disini ada video kita Ada analitiknya Nah, di video yang keempat ini teman-teman Ini rata-rata semua sudah ada layar akhirnya Jadi sekarang Jusat mau cari salah satu video yang belum ada Jusat pasang layar akhir Oke, teman-teman semua sabar ya Caranya Oke, Jusat secara cari dulu video yang belum ada layar akhirnya sama sekali teman-teman Oke, kita sabar sebentar teman-teman semuanya Karena ini rata-rata semua sudah ada layar akhirnya Jadi Jusat mau cari salah satu video yang belum ada layar akhirnya Nah, disini Jusat akan pilih video yang judul Mantul Habis Sambelnya IRB-nya Takbari Mantul Habis Sambelnya IRB-nya Takbari Nah, disini ada tulisan edit teman-teman Nah, disini ada tulisan edit Nah, tulisan edit ini kita klik saja Oke, tulisan edit-nya kita klik Nah, setelah kita klik edit-nya Dia akan muncul layar seperti ini Nah, di atas video kita ini ada beberapa poin ya Disini ada info, ada penyempurnaan, ada audio, ada layar akhir, ada kartu Nah, yang sekarang yang kita cari ini adalah layar akhir teman-teman Mana ya? Terlihat ya teman-teman ya Ada layar akhir Nah, layar akhir itu langsung kita klik saja Oke Kita klik saja, kita tunggu teman-teman Nah, setelah kita klik dia akan muncul halaman seperti ini Oke Nah, layar ini disini gak ada muncul layar apapun Itu layarnya masih kosong teman-teman Oke Nah, setelah itu langsung kita ketik Bukan ketik maksud saya Kita klik saja tampak elemen ini teman-teman Teman-teman bisa dilihat di layar handphone teman-teman Itu ada tampak elemen Oke Tampak elemen kita klik saja Nah, oke Setelah kita klik elemen disitu muncul ada beberapa poin juga ada video atau playlist Ada subscriber, ada channel, ada kautan Nah, disamping kita pilih disini video atau playlist Nah, disamping video playlist itu ada tertulis kuat Nah, buat ini teman-teman Buat ini kita klik saja Atau kita pencet Oke Nah, disini ada pilih video atau playlist Ada beberapa poin, ada video, video terbaik atau menonton Ada pilih video atau playlist kita klik yang pilih video Setelah kita klik di video Nah, disini kita pilih video yang mana yang mau kita pasang terutama Nah, kita klik saja disini video semua terutama Nah, kita tinggal pilih saja video yang mana mau kita pasang di video Sebagai layar akhirnya Saya pilih yang ini ada Bakso Hotline pertama di Medan Nah, kita pilih video ini Setelah kita klik Langsung kita simpan Buat elemen ini Nah, buat elemen ini Setelah kita pilih salah satu video atau gambar Disini Langsung kita pencet atau kita klik buat elemen ini teman-teman ya Yang pewarna biru ini Kita pilih saja Oke Sedang dikerjakan Oke Setelah itu teman-teman Nah, ini udah muntunilah ya Kalau teman-teman Bisa teman-teman memperhatikan Nah, ini posisinya dia bisa kita pastikan saja sendiri Kita mau letak di tengah Mau letak di atas Mau letak di pinggir Dimana-mana saja teman-teman Jadi, dimana sesuai dan selera teman-teman saja Supaya dengan tergantung dan layarnya terlihat lebih indah teman-teman Kalau Jusa biasanya letak di bawah ini saja Bisa di sini satu Di sini satu gitu Jadi, sekarang ini udah kita pilih Nah, setelah kita simpan seperti ini teman-teman Jangan lupa teman-teman untuk simpan Langsung ketik simpan Ini di klik simpannya Nah, langsung teman-teman simpan ini Nah, dengan simpan seperti itu teman-teman itu Perti sudah terkunci Nah, bisa kan teman-teman Gampangnya menambah Begitu juga berikutnya teman-teman Kalau teman-teman mau memilih lagi Menambah lagi satu layar lagi Teman-teman tinggal kembali Ini tampak element lagi Nah, teman-teman tinggal klik setelah lagi Oke, setelah kita langsung klik tambang Pilih video atau playlist Oke, setelah video di video-video playlist Nah, Jusa kali ini mau memilih salah satu lagi Yang itu Video yang mana ini ya Oke, ini video tertambah puluh kurian saja Tapi, Jusa jangan lupa kose-lepinnya Klik nolah video begini Sudah langsung proses Sekarang untuk dipilih Biasa layarnya selalu pilih Yang seperti ini Model yang di teman ya Nah, jangan lupa simpan Simpan Oke deh Bajunya selesai Layarnya Itulah akhir Cerita layar-layar Bagaimana cara tutorial Memasang layar akhir Di video YouTube Jadi, orang nanti yang menonton Selalu ikuti video-video kita saja Jadi, dia tidak akan Yang penontonnya Subscribe itu Tidak pindah channel lain Jadi, dia tetap Terus-terus video kita ditonton Oke, itulah videonya ya Semoga teman-teman bisa Memeragakan di video-video Teman Yang akan teman posting nanti Oke, teman-teman Itulah tutorial Bagaimana cara kita memasang Bapak-teman pastinya Jangan terus Jangan bosan-bosan Kalian mencukup channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini Share Dan kasih komentar kalian Di kolom komentar yang selesai Sampai jumpa di vlog berikutnya Dan di berita-berita kebaru yang lainnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax